dikutip dari akun sosial media instagram lumineos underscore yeko song 3 dimana yang khusyong dan kawan-kawan mengadakan latihan terakhir persiapan perangkat ke indonesia untuk melakukan pertandingan dengan indonesia all star di selasalah latihan terakhir kemarin nampak yang khusyong dan kawan-kawan melakukan tarian terakhir atau koreo terakhirnya mempermantap untuk persiapan nantinya ada juga kelecuan dimana yeseon dan cina kembali melakukan aksi-aksi menariknya di lapangan keduanya terlihat melakukan sebuah permainan dan selolak kayak seperti saling tonjok akan tetapi itu hanyalah sebuah hiburan sebagaimana dilansir dari cnn media terkenal indonesia dimana mengatakan bahwa respar sudah mengkonfirmasi dan akan membawa kekuatan terbaiknya ke indonesia baik seluruh pemain maupun staf pelatih akan diboyong ke tanah air meskipun kita ketahui bahwa ada tiga pemain dari respar yang dipanggil untuk memperkuat timnas sekolah putri korea akan tetapi menurut respar mereka akan tetap diusahakan untuk berangkat ke indonesia selama di jakarta red spar dijadwalkan melakukan sejumlah agenda beberapa diantaranya adalah konferensi pers makan malam resmi dan jumpa penggemar sebelum melakukan pertandingan persahabatan di tanggal 20 april 2024 kita akan berpindah ke stadion indoor arena dimana tempat lagah antara respar dan timnas poli putri indonesia akan berlangsung kita ketahui bahwa saat ini stadion indoor arena kita akan sedikit membahas tentang stadion indoor arena dimana kita ketahui bahwa posisi indonesia arena adalah antara lapangan panahan hall basket serta lapangan sekuat Indonesia Indonesia arena sendiri menempatilah seluas 31.826 meter persegi stadion ini menjadi komples olahraga seluas 295 hektare dirancang dari hasil kolaborasi tim desain rumah produksi dalam negeri stadion indoor arena termasuk mega karena terdiri dari lima lantai dengan berbagai fasilitas termasuk diantaranya adalah lapangan utama lapangan latihan ruang ganti pemain kolam jatsusi kamar bilas toilet penonton serta tribun PPIP dengan royal box ruang media dan konferensi per yang dilengkapi dengan lift dan eskalator stadion berkapasitas 16.000 penonton tersebut pernah juga dijadikan sebagai arena lokasi tempat pertandingan bola basket beberapa waktu yang lalu terimakasih Terima kasih.